Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah suasana di Jakarta Convention Center hari Kamis tanggal 21 September 2023 Dimana Partai Demokrat akan menggelar rapat pimpinan nasional Ini video saya ambil sekitar pukul 17.30 atau 5.30 sore atau petang Dimana para kader Partai Demokrat dari berbagai daerah di Indonesia Mulai mendatangi Jakarta Convention Center Dimana gelaran rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat 2023 akan digelar Dalam agenda pada Rapimnas kali ini Tentunya akan menentukan langkah politik Partai Demokrat Dalam mendukung capres atau calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang Sebagai mana kita ketahui bersama beberapa hari lalu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBE atau Susilo Bambang Yudhoyono Bersama petinggi Partai Demokrat termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye atau Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajarannya Mendatangi kediaman bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Pak Prabowo Subianto Dimana dalam pertemuan tersebut Pak SBE itu mengatakan bahwa akan mendukung Pak Prabowo Subianto Dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang Meskipun demikian sikap resmi Partai Demokrat Itu akan disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional Atau Rapimnas Partai Demokrat 2023 Pada tanggal 20 September 2023 hari ini Yaitu tepatnya digelar pada malam hari Atau dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Tentunya masyarakat termasuk khususnya kader ataupun simpatisan Partai Demokrat Tentu akan menunggu-nunggu sikap resmi Partai Demokrat Tentang arah politik atau dukungan Partai Demokrat Di pemilihan presiden 2024 mendatang Meskipun ya kemarin sudah secara tidak langsung Sudah disampaikan oleh Pak SBE Dengan mendatangi Pak Prabowo Beserta Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye atau Agus Harimurti Yudhoyono Ini tentu masyarakat sudah bisa menebak Arah Partai Demokrat di Pilpres mendatang Namun demikian setiap partai memiliki mekanisme tersendiri Dalam menentukan sikap politik Nah inilah salah satu langkah Partai Demokrat Ataupun mekanisme yang diambil Partai Demokrat Yaitu melalui forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Atau Rapimnas 2023 Sehingga kita ketahui bersama bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM Sebelum bergabungnya Partai Demokrat Itu sudah memiliki 36 persen kursi DPR Artinya sudah diambang batas Atau presidensial threshold 20 persen Sehingga kalau Partai Demokrat hari ini Atau malam ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Berarti Koalisi Indonesia Maju Akan berjumlah sekitar 46 persen Perolehan kursi DPR Artinya ini sudah sangat memenuhi Syarat ambang batas atau presidensial threshold 20 persen perolehan kursi di DPR Yaitu dimana kita ketahui bersama Koalisi Indonesia Maju itu sebelumnya Terdiri dari Partai Gerindra Yang dipimpin oleh Pak Prabowo Kemudian disusul Partai Golkar Yang dipimpin Pak Erlangga Hartarto Kemudian ada Partai Amanat Nasional Yang dipimpin oleh Pak Zulhas Kemudian ada juga Partai Non-Parlemen Seperti Partai Bulan Bintang Atau PBB Pimpinan Prof Yusril Ada juga Partai Gelora Pimpinan Pak Anies Mata Ada juga Partai Garuda Dan ada sejumlah partai lain Yang kemungkinan termasuk Yang kemungkinan akan bergabung lah Meskipun ya PSI juga belum menentukan Langkah ataupun sikap resminya Namun ini tentu Amunisi baru buat Koalisi Indonesia Maju Dengan bertambahnya Koalisi Partai Politik Yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Dan sebelumnya Koalisi Indonesia Maju ini bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Sewaktu masih bergabung Antara Partai Gerindra Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Dimana waktu itu sudah Ditanda tangani kesepakatan Koalisi atau kerjasama Dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang Meskipun demikian Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB kemudian menyatakan keluar Yang ditandai dengan Dideklarasikannya Caimin sebagai bakal calon wakil presiden Bersama Mas Anis Rasid Baswedan Dalam Koalisi Perubahan Untuk Perbaikan Itu gambaran pada sore hari ini Di Jakarta Convention Center Tempat digelarnya Rapat Pemimpinan Nasional Atau Rapimnas Partai Demokrat Tahun 2023 ini Mudah-mudahan hasil ini Apapun yang akan disampaikan oleh Partai Demokrat Pada malam hari ini Tentu akan membawa kemajuan Bagi bangsa Indonesia Terutama dampaknya terhadap koalisi Terutama di Koalisi Indonesia Maju Tentu Koalisi Indonesia Maju Akan dalam tanda kutip Akan menjadi koalisi gemuk Karena kalau kita lihat ya berarti Koalisi terbesar Dalam poros koalisi yang ada saat ini Demikian tayangan kami kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Berguna dan informatif Jangan lupa bagi yang belum subscribe Mohon berkenan untuk subscribe Dan yang sudah subscribe kami Ucapkan terima kasih Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih